Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas pengertian puasa Serta syarat wajibnya berpuasa Kapan diwajibkan puasa Ramadan di pekan lalu Itu diantara yang kita bahas Di pertemuan ini kita akan baca Hadit pertama yang belum sebutkan Di kitab siam ini Yaitu di hadit nomor 632 Di cetakan yang saya pegang Kata Abilur Rahmanullah An'abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhum Kala Kala Rasulullah s.a.w. La tuqadimu ramadana Bisawmi yawmin Wala yawmain Illya rojulun Kana yasumu sawman fal yasumhu Muttafakun alaih Hadit ini Adalah hadit yang diribatkan oleh Imam Al-Bukhari Dan Imam Muslim Kata belu dari Abu Hurayrata Radiyallahu ta'ala anhum Belu berkata Rasulullah s.a.w. Belu bersabda La tuqadimu ramadana Jangan mendahuli ramadana Dengan berpuasa sehari Atau dua hari sebelumnya Kecuali Salah seorang dari kalian Yang biasa memang berpuasa sebelumnya Maka Tidak mengapa dia berpuasa Ini Judul pembahasannya Sebelum masuk Ramadan Boleh gak kita puasa Sehari atau dua hari sebelumnya Jawabannya ada di hadit ini Sangat jelas Kata Nabi Jangan sengaja berpuasa Sehari Atau dua hari sebelum Ramadan Sebagian orang Sebagian orang kadang Mengatakan Supaya Persiapan Tapi gak pernah berpuasa sebelumnya Dia bukan orang yang biasa puasa Senin Kamis Atau bukan orang yang biasa puasa daun Atau bukan orang yang Biasa puasa di bulan syaban Dari awal syaban Kan di bulan syaban kan tunnah Berpuasa Dia tiba-tiba berpuasa Sehari sebelum Ramadan Atau dua hari sebelum Ramadan Ini Tidak dibolehkan Beramal dengan hadit ini Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam al-Tirmidhi Ada indah ahli al-adhi Yang menunjukkan Larangan Paling sedikitnya Larangan ini adalah Bersifat makruh Paling sedikitnya Dan bisa haram Bisa haram Iya Nanti Apalagi sehari sebelum Ramadan Misalnya besok puasa Ramadan Sengaja puasa hari ini Itu nanti akan hadit Ada datang hadit setelahnya Kata beliau An Ammar Ibn Yasir Dari Ammar Ibn Yasir Radhiallahu ta'ala'anuh kala Man soma Al-yawman ladhi yushakku fih Fakode aso abal qasim Dhaqarahul bukhori ta'likon Wawasalahu wawasalahu al-qomsa Wasohahu ibn kuzaimah Wa ibn hibban Kalau ini disebutkan oleh Imam al-Bukhari Secara ta'lik Tanpa sanat maksudnya Dan disambung dengan sanat Oleh Imam yang lima Maksudnya Imam Ahmad Abu Daud An-Nasayyid Termidi ibn Majah Dan disuaikan oleh Ibn kuzaimah Serta Ibn hibban Dari Ammar Ibn Yasir Radhiallahu ta'ala'anuh berkata Siapa yang berpuasa Di hari yang meragukan Maka sungguh dia telah Bermaksiat kepada Abu Qasim Yaitu Nabi Muhammad S.A.W Hari yang diragukan disini adalah Menurut mayoritas ulama Dan ini yang dipilih oleh Kebanyakan ulama Islam Seperti Syakul Islam Menutemiah Ibn Abdil Hadi Al-Hafid Ibn Hajar As-Son'ani Syaukani Dan selain mereka Hari yang diragukan itu Maksudnya Adalah hari Yang Maghribnya Kita lihat hilal Tapi tertutup awan Berarti besok Puasa atau tidak Kan tidak Maksudnya misalnya ini Tanggal 29 Syabat Hari ini Kau muslimi lihat hilal Tidak dilihat Hilal Awan Menutupi Maka besok itu Syariatnya Menyempurnakan Bilangan Syakban Sebagaimana akan datang Hari berikutnya Kalau hilal Tidak dilihat Itu bukan malah Berarti kita puasa besok Kita sempurnakan Syakban Menjadi 30 Puasanya Lusat Nah ini kan berarti Hari ke 30 ini Tanggal 30 ini Adalah hari yang diragukan Karena Bisa saja hilal ada Tapi tertutup awan Bisa saja ada hilal Tapi tertutup awan Mendung cuacanya Ini hari yang meragukan Ini adalah hari yang Meragukan Siapa yang berpuasa di hari ini Maka bermaksiat terhadap Nabi SAW Apalagi ini masuk Mendahulu Ramadan Sehari sebelumnya Sehari sebelumnya Sehari sebelumnya Ini semua Menunjukkan hal tersebut Dilarang Menunjukkan Dilarangnya Hal tersebut Dua hadis ini Ini sangat terang Ya Kemudian Kecuali Orang yang biasa Berpuasa Ini juga terang Dalam hadis Kecuali seorang Yang biasa Berpuasa Silahkan berpuasa Misalnya dia sudah Berpuasa Dari awal Syakban Sudah Ada sehari Atau dua hari Sebelum Syakban Dia tidak apa-apa Untuk tetap berpuasa Sebelum Ramadan Walaupun Kalau dia berbuka Tidak berpuasa Supaya kuat Menghadapi Ramadan Itu Lebih bagus lagi Karena dia Kompromikan Antara hadis Ia menyatakan Boleh berpuasa Di Syakban Dan juga hadis Ia melarang Mendahului Ramadan Sehari atau Dua hari sebelumnya Ini sebelum Masuk Ramadan Kemudian setelah itu Hadis berikutnya Kata Bola Rahmallah Ani bin Umar Radiyallahu ta'ala Anhu Kala Rasulullah Kala sami itu Rasulullah 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 Yaakul Idara Aytumuhu Fasumu Wa idara Aytumuhu Fa'afiru Fa'ingumma Alaikum Fa'kudurulah Muttafakun Alaihi Wali muslimin Fa'in Ugmiya Alaikum Fa'kudurul Thalathin Walahu Min haditi Abi Hurairah Fa'akumilu Iddata Syakban Thalathin Kata Bola Rahmallah Dari Abdullah Ibn Umar Radiyallahu ta'ala Anhu Dia berkata Saya Mendengar Rasulullah S.A.W. Bersabda Apabila Kalian Melihat Bulan Ramadan Hilal Terlihat Maka Berpuasalah Apabila Kalian Juga Melihat Bulan Syawal Maka Berhentilah Berpuasa Akhirnya Artinya Kita Itu Ini penentuan Awal Masuk Awal Mulai Puasa Dan Akhir Berpuasa Kata Kata Nabi Kalau Kalian Melihat Bulan Mulailah Berpuasa Kalau Kalian Sudah Melihat Lagi Bulan Berikutnya Maka Mulailah Untuk Tidak Berpuasa Fain Fain Guma Alaikum Kalau Tertutup Bagi Kalian Bulannya Tidak Bisa Dilihat Fakudurullah Maka Takdirkanlah Bulannya Menjadi 30 hari Ini Riwayat Bukhari Muslim Dalam Riwayat Imam Muslim Dikatakan Fain Udmi Alaikum Kalau Ditutup Bagi Kalian Bulan Hilal Sehingga Tidak Bisa Dilihat Fakudurullah Talatin Maka Takdirkan Bulan Itu Menjadi 30 Walahu Min Hadith Abu Hurairah Juga Dalam Riwayat Imam Muslim Dari Hadith Abu Hurairah Fak Milu Iddata Syaban Sempurnakan Bilangan Bulan Syaban Salatin 30 Hari Kalau Tertutup Karena Bulan Itu Kata Nabi Sallallahu Sallam Hakada Wahakada Wahakada Bulan Itu Adalah Segini Tambah Segini Tambah Segini 29 Itu Asalnya Bulan Tapi Kalau Tidak Melihat Hilal Maka Sempurnakan Menjadi Segini 30 Itu Bulan Tidak Ada Dalam Islam 31 31 Bahkan Asalnya 29 Nanti Kita Genapkan 30 Kalau Kita Lihat Bulannya Hilalnya Kalau Kita Tidak Melihat Hilalnya Hadith Ini Dengan Berbagai Macam Riwayat Yang Kita Baca Tadi Memberikan Keterangan Jelas Bagi Kita Satu Bahwa Dalam Berpuasa Itu Wajib Kita Berpuasa Kalau Sudah Melihat Bulan Ramadan Berdalilkan Dengan Hadith Tadi Dan Juga Ayat Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Di Dalam Al-Quran Siapa Saja Diantara Kalian Melihat Bulan Syahidah Melihat Dengan Mata Kepala Maka Hendahlah Dia Berpuasa Perintah Wajib Juga Hadith Nabi Ini Yang Kita Baca Kalau Kalian Melihat Bulan Berpuasalah Kalau Tertutup Genapkan 30 Puasa Lusanya Besoknya Digenapkan Menjadi 30 Syaban Lusanya Tetap Wajib Langsung Puasa Ini Pokok Pertama Dan Ini Disepakati Ini Disepakati Dari Masa Sohabat Dari Masa Nabi Sallallam Sohabat Demikam Pula Generasi Setelah Mereka Dan Mengetahui Masuknya Bulan Dengan Cara Melihat Hilal Ini Adalah Mudah Alhamdulillah Tidak Ada Sama Sekali Kesulitan Tidak Perlu Biar Orang Bodoh Sekalipun Orang Tidak Pernah Sekolah Para Sohabat Radiyallahu Ta'ala Anhum Radiyallahu Ta'ala Anhum Dan Bersama Nabi Sallallam Nabi Katakan Di dalam Sebuah Hadith Inna Ummatun Ummiyyah La Naktub Wa La Naksub Asyahr Hakkada Wahkada Wahkada Kita Ini Umat Yang Buta Tidak Tidak Bisa Menulis Tidak Bisa Menghitung Bulan Demikian 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 Kita Tidak Bisa Menghitung Kita Hanya Bisa Melihat Oh Kalau Sudah Ada Hilat Selesai Itulah Waktunya Kita Puasa Ini Caranya Mudah Sekali Kalau Nggak Lihat Maka Cara Kedua Karena Hanya Ada Dua Cara Kalau Kita Tidak Lihat Hilal Sempurnakan Syaban Selesai Masalah Tidak Ada Yang Dipaksa Untuk Oh Puasa Siapa Tau Dilihat Tapi Tidak Siapa Tau Terbit Tapi Tidak Dilihat Kita Memang Disuruh Untuk Lihat Kalau Tertutup Sempurnakan 30 Dan Ini Mudah Ini Sesuai Dengan Umum Agama Kita Kata Nabi Sallallahu Agama Kita Itu Mudah Lihat Bulan Mudah Kalau Tidak Lihat Juga Ada Kemudahan Sempurnakan Syaban Tidak Dihukumi Apa Apa Tidak Dihukumi Apa Dan Ini Adalah Wahyu Dari Allah Tentunya Tidak Salah Tidak Akan Memang Pernah Salah Adapun Mengetahui Masuknya Bulan Dengan Cara Hisap Dan Ini Cara Ketiga Cara Yang Diadakan Oleh Orang Masa Kini Dan Sudah Ada Di Masa Ulama Sebelumnya Jangkan Masa Sekarang Ini Orang Pintar Menghitung Di Masa Dahulu Sudah Ada Dengan Cara Yang Ketiga Yaitu Dengan Cara Hisap Apakah Boleh Pertama Cara Ini Tidak Ditetapkan Di Dalam Al-Quran Khusus Untuk Berpuasa Khusus Untuk Berpuasa Karena Terkait Dengan Puasa Al-Quran Cuman Bila Siapa Di Antara Kalian Melihat Bulan Silahkan Berpuasa Wajib Berpuasa Itu Ayat Tentang Puasa Ten Hadid Ada Di Hadapan Kita Ini Rewet Bukhari Muslim Rewet Muslim Kalau Kalian Melihat Bulan Buas Salah Semua Melihat Bulan Dengan Cara Hisap Tidak Ditetapkan Oleh Syariat Itu Pertama Kalau Alasan Pertama Ini Yang Diterangkan Oleh Syariat Kita Maka Tentunya Orang Yang Beriman Beriman Penuh Kepada Allah Yang Lebih Mendahulukan Nabi Muhammad Sallallam Daripada Manusia Seluruhnya Maka Tentunya Mudah Untuk Menerima Karena Nabi Sallallam Bersabda Layu Minu Ahadukum Hatta Akuna Ahabba Ilaihi Mi Waladihi Mi Walidihi Wa Waladihi Wa Nasi Ajamain Dalam Hadith Anas Tidak Beriman Salah Seorang Dari Kalian Sampai Saya Lebih Dia Cintai Daripada Orang Tuanya Anaknya Dan Manusia Seluruhnya Kalau Orang Cinta Kepada Nabi Mudah Baginya Untuk Mengamalkan Ini Puasa Kalau Lihat Bulan Bukan Dengan Hisap Itu Yang pertama Menyelisi Quran Menyelisi Nabi Alasan Yang kedua Yang membuat Kita Tolak Ini Cara Cara Ketiga Ini Yang Menghitungnya Manusia Namanya Manusia Bisa Salah Bisa Benar Bisa Salah Bisa Benar Itu Dipastikan Kalau Wahyu Tidak Bisa Salah Kalau Kita Melihat Bulan Komaria Bulan Langit Itu Pasti Benar Karena Menjalankannya Allah Subhanahu Ta'ala Jangan Sampai Ada Menyatakan Oh Pasti Terbit Tanggal 31 Makanya Kita Hitung Tidak Tidak Memang Tanggal 31 Pasti Tapi Kan Bisa Tanggal 29 Karena Nabi Yang Mengatakan Seperti Itu Bisa 29 Itu Masalah Kita Memastikannya Dari Perkiraan Kita Maka Pasti Kita Bisa Salah Membangun Ibadah Tidak Boleh Di Atas Hal Yang Diragukan Benar Atau Salah Membangun Ibadah Apalagi Ibadah Itu Bentunya Adalah Taukipiah Ibadah Itu Adalah Bentunya Taukipiah Artinya Harus Sesuai Dalil Harus Sesuai Dalil Makanya Al-Imam Ibn Daki Kil'id Rahmallahu Ta'ala Belum Berkata Alladhi Akul Saya Katakan Dengan Pasti Innal Hisab Bala Yajud Ayyuk Tamat Alai Pis Saum Saya Katakan Dengan Yakin Kata Belum Bahwasannya Hisab Tidak Boleh Kita Bersandar Di Atasnya Dalam Berpuasa Demikian Pula Al-Imam Ibn Battal Berkata Dalam Subul Salam Iya Ketika Meluk Belum Menjelaskan Bahwa Di dalam Hadith ini Subul Salam Syarabul Gulmarum Juga Punyanya Al-Imam Assun'ani Rahmahullah Kita Belum Menjelaskan Bahwa Hadith ini Membangtah Orang Yang Melakukan Dan Menetapkan Masuknya Ramadan Dengan Hisab Dan Belum Bilang Belum Katakan Wa Wa Innamal Ma'ulu Aleyhi Ru'yatul Hilal Yang Menjadi Patokan Yang Harus Kita Kembali Kepadanya Adalah Melihat Hilal Kita Telah Dilarang Untuk Takalluf Takalluf Itu Berusaha Menetapkan Sesuatu Dengan Apa Yang Sebenarnya Syariat Mudahkan Kita Pergi Mempersulit Diri Syariat Cukup Kita Lihat Malam 30 Tanggal 29 Kalau Lihat Alhamdulillah Kalau Tidak Ya sudah Genampan 30 Daripada Kita Menghitung Ini Kita Memperberat Diri Kita Sendiri Bahkan Lebih Keras Lagi Berkata Ebno Bariro Ini Semua Dinuki Dalam Kitab Subul Salam Syarab Bul Gulmar Buku Syafi'iyah Buku Syafi'iyah Kalau Kita Memang Di Indonesia Ini Syafi'iyah Ini Penukilan Kata Imam Ebno Bariro Rahman Allah Huwa Madhahabun Batilun Cara Menentukan Masuknya Bulan Dengan Cara Hisap Itu Adalah Pendapat Yang Batil Kenapa Batil Karena Syariat Cuman Menetapkan Dua Kalau Melihat Puasa Kalau Tidak Sempurna Iya Sempurna Demikian Pula Ini dipatwakan oleh Dewan Fatwa Al-Lajanad Da'imah Yang 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 Di Saudi Ketika Ditanya Tentang Menentukan Masuknya Bulan Dengan Cara Hisap Bukan Dengan Melihat Bulan Mereka Bila Bila Maka Kembali Untuk Menetapkan Bulan Kepada Ilmu Perbintangan Dengan Dengan Menghitung Hitung Dalam Memulai Ibadah Atau Keluar dari Ibadah Tanpa Rukiat Tanpa Melihat Bulan Cuman Menghitung Saja Tidak Melihat Bulan Kata Belau Kata Minal Bida'i Itu Perkara Baru Dan Nabi Katakan Hati-hati Dari Perkara Baru Kenapa Dibilang Perkara Baru Ini Bukan Jangan Sangat Dibilang Ini Memang Kalau Saudi Keras Bukan Karena Syariat Cuma Menetapkan Dua Kalau Kita Tidak Melihat Bulan Sempurnakan 30 Tidak Perlu Kita Bebani Diri Kita Dengan Menghitung Hitung Cara Ketiga Ini Bida' Tidak Ada Tuntunannya Tidak Ada Ayat Tidak Ada Hadid Yang Mendukungnya Yang Mendukungnya Makanya Tentunya Ini Adalah Sangat Sangat Jelas Sekali Bagi Kita Tentang Melihat Bulan Kemudian Dalam Melihat Bulan Boleh Kita Menggunakan Alat Pendekat Penglihatan Yang Dinamakan Dengan Apa Tropong Iya Boleh Iya Itu Kemudahan Untuk Masa Kita Sekarang Ini Yang Bagi Kita Lihat Bulan Alat Boleh Dipakai Dan Para Ulama Mengatakan Bahwa Menggunakan Tropong Ini Kata Ada pun Menggunakan Apa Yang Dinamakan Dengan Teropong Yaitu Yang Mendekatkan Penglihatan Dalam Melihat Bulan Tidak Mengapa Tapi Tidak Wajib Boleh Kita Lihat Langsung Tapi Kalau Menggunakan Alat Ini Tidak Mengapa Cuman Jangan Sampai Diwajibkan Jangan Sampai Diwajibkan Tidak Wajib Iya Ini Menggunakan Tropong Kemudian Dalam Hadit Ini Dikatakan Berpuasalah Karena Melihat Melihatnya Dan Berbukalah Berhari Rayalah Kalau Kalian Sudah Melihat Ada Pertanyaan Dan Ini Kita Tutup Pembahasan Dengan Itu Pembahasan Ini Karena Ini Yang Terkandung Dalam Hadit Gimana Kalau Sudah Ada Negara Melihat Bulan Apakah Wajib Negara Lain Juga Berpuasa Kan Hadit Berpuasalah Karena Melihat Bulan Dan Jangan Berpuasa Kalau Tidak Melihatnya Tempurnakan Saja Tiga Punuh Apakah Kalau Sudah Ada Melihat Bukan Di Negara Kita Yang Melihatnya Misalnya Saudi Sudah Umumkan Dia Melihat Bulan Sementara Kita Umumkan Duluan Belum Melihat Kan Kita Lebih Duluan Malamnya Daripada Mereka Iya Sekarang Pemerintah Sudah Di Negara Kita Tidak Lihat Ternyata Kita Dengar Tengah Malam Saudi Sudah Umumkan Mereka Lihat Apakah Wajib Kita Berpuasa Ikut Saudi Walaupun Pemerintah Kita Belum Permasalahan Ini Diperselisihkan Oleh Para Ulama Rahimahumullahu Ta'ala Dari Zaman Sohabat Sampai Zaman Kita Sekarang Ini Ini Masalah Dari Zaman Sohabat Sudah Diperselisihkan Iya Kenapa Bisa Mereka Berselisih Ini Disebabkan Karena Tidak Ada dalil Dari Nabi Sallallahu Sallam Yang Mengatakan Kalau Satu Negeri Sudah Lihat Maka Negeri Yang Lain Sudah Wajib Berpuasa Di hadit Cuma Katakan Kalau Kalian Melihat Kalian Melihat Setiap Negeri Dihitop Diajak Bicara Kalau Kalian Melihat Puasa Kalau Tidak Jangan Cuma Begitu Haditnya Makanya Diperselisihkan Dari Dulu Sampai Masa Kita Sekarang Ini Ada Yang Berpendapat Iya Bahwa Wajib Bagi Setiap Negeri Untuk Berpuasa Kalau Sudah Ada Negeri Yang Melihat Ini Ini Pendapat Imam Syafi'i Imam Malik Imam Ahmad Bisa Dikatakan Mayoritas Ulama Madhah Fikih Karena Imam Malik Imam Syafi'i Imam Ahmad Wajib Bagi Setiap Negeri Berpuasa Kalau Sudah Dia Mendengar Negeri Lain Sudah Lihat Hilal Iya Ini Madhah Yang Pertama Madhah Yang Pertama Ini Dipilih Oleh Syekh Islam Ini Juga Dipilih Oleh Imam Syaukani Ini Juga Dipilih Oleh Syekh Al-Albani Syekh Ibn Baz Rahman Banyak Yang memilih Berjali Dengan Hadir Mana Ini Yang ada Di hadapan Kita Berpuasalah Kalau Kalian Melihat Bulan Ini Kan Siapa Saja Kaliannya Kalau Ada Di antara Kalian Melihat Bulan Puasa Berpuasa Itu Dalam Buku Hadis Yang ada Di Buku Sementara Ulama Lain Berpendapat Tidak Harus Bagi Setiap Negeri Untuk Berpuasa Berpuasa Dengan Negeri Yang Lain Kalau Mereka Juga Melihat Tapi Tidak Lihat Tidak Harus Berpuasa Walaupun Negeri Yang Lain Lain Lihat Ini Pendapat Dinukil oleh Dari Sebagian Ulama Madhab Seperti Yang disebutkan Ini adalah Perkataan Dan pendapat Dari Ibn Al-Majisun Rahmahullah Iya Dan ini Pendapat Dikuatkan oleh Syekh Ibn Huthaymin Dikuatkan oleh Syekh Ibn Huthaymin Rahmahullah Ta'ala Bahwa Masih-masih Negeri Ikut Negerinya Bukan Ikut Negeri Orang Lain Iya Bukan Ikut Negeri Yang Lain Kalau Syekh Ibn Huthaymin Katakan Belum Bilang Orang-orang Sekarang Di masa kita ini Di atas hal ini Masih-masih Negeri Melihat sendiri Bulan Melihat sendiri Bulan Dua pendapat ini Itu adalah pendapat Yang sama-sama Kuat Kalau Antum Pilih pendapat Yang pertama Berarti Walaupun Pemerintah kita Nggak umumkan Puasa Di Saudi Sudah berpuasa Kita puasa Sementara pendapat Yang kedua Walaupun Saudi berpuasa Kalau pemerintah kita Tidak Pemerintah kita Tidak umumkan Tidak Kita sesuai Pemerintah Sesuai Pemerintah Iya Tinggal Kita perhatikan Mana yang Lebih cocok Dari dua pendapat ini Ini Tidak ada titik Temunya memang Walaupun Kalau Antum Mau hati-hati Dalam masalah ini Seperti Sebin Bas Belum pilih Pendapat pertama Tapi bersamaan Dengan itu Belum ingatkan Kalau Pemerintah Kalian Mengumumkan Di berita Berpuasa Atau tidak Di negara lain Belum Atau sudah Maka Untuk Mengangkat Perselisihan Daripada Kalian Berselisi Adalah Baik ikut Pemerintah Adalah Baik ikut Pemerintah Dan itu adalah Yang paling Bagusnya Karena daripada Kita berselisih Karena masing-masing Kalau ikut orang Itu Akan terjadi Kekacauan Kebingungan Kalau ikut Pemerintah Ini lebih aman Lebih aman Ini kalau Saatnya Berselisih Tapi kalau Semuanya Sama-sama Melihat Tidak ada Tentunya Diragukan Bahwa kita Berpuasa Semuanya Sama-sama Tapi kalau Berselisih Antara negara Maka Kalau kita Ikut Bersama Pemerintah Kita Itu Lebih aman Itu lebih Aman Dan lebih Bagus Untuk Menampakkan Persatuan Di antara Kaum Muslimin Di antara Kaum Muslimin Walaupun Antum Memiliki Pendapat Yang pertama Antum Boleh Berpuasa Tapi Tidak perlu Umumkan Antum Puasa Sendiri Saya Pemerintah Antum Orang Di negeri Antum Belum Berpuasa Sementara Sudah Lihat Hilal Antum Boleh Berpuasa Sendiri Walaupun Boleh Hal tersebut Tidak perlu Diumumkan Tidak perlu Antum Umumkan Ini Dari Masalah Ini Dari Masalah Ini Dan memang Ana bilang Tadi Perselisihannya Sudah Dari Dulu Apabila Satu Negeri Sudah Lihat Apakah Negeri Lain Itu Puasa Atau Tidak Ini Perselisihannya Bukan Antara Negeri Kita Sendiri Kalau Perselisihannya Negeri Kita Ini Antara Hisap Sama Hilal Itu Perselisihannya Seperti itu Tidak Dianggap Seharusnya Kembali Ke Hilal Bukan Ke Hisap Bukan Ke Hisap Kalau Memang Kita Sama-sama Mengaku Umat Muhammad Tidak 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 Pegang Kuat Apa Yang Kita Berpendapat Dengan Kemudian Kita Menolak Quran Dan Hadith Nabi S.A.W. Ini Selesai Masalah Hadith Ini Berikutnya Akan Ditegaskan Lagi Bagaimana Kalau sudah Ada Yang Lihat Hilal Apakah Butuh Saksi Atau Tidak Atau Apa Persyaratannya Orang Yang Melihat Hilal Apa Persyaratan Orang Yang Dianggap Dan Diterima Beritanya Kalau Dia Menetapkan Telah Melihat Hilal Alhamdulillah Kita Coba Masuk Ditanya Jawab Silahkan Mbak Sari Siang Siangnya Lebih panjang Daripada Malam Nah Bagaimana Caranya Negara ini Berbuka Apakah Dia Harus Menunggu Sampai Matahari Terpenam Iya Pak Panjang Iya Allah Tahu Kemampuannya Kalau Antum Kalau kita Pak Sarin Berpikir Kita Saja Dari Jam Ini Sampai Jam Sini Itu Kita Pak Sarin Yang Makannya Nasi Tiga Kali Iya Orang Panjang Siang Itu Kadang Makannya Nasi Cuma Sekali Akhirnya Tidak Ada Masalah Kalau Dia Panjang Begitu Ini Masing-masing Negeri Itu Allah Sudah Tahu Ini Syariat Bermasalah Allah Tahu Bahwa Akan Ada Nanti Di Sanap Lebih Panjang Malam Lebih Panjang Siang Iya Kan Pasti Cocok Itu Yang Kita Yakini Supaya Kita Tidak Protes Syariat Ini Kan Rahmat Al-alamin Cocok Untuk Alam Semesta Iya Kan Kalau Memang Berat Ya Kalau Puasa Tinggal Pergi Ke Negeri Tetangga Kan Tidak Ada Susah Silahkan Bagaimana Jika Ada Kelompok Yang Menyelisi Pemerintah Dalam Menetapkan Awal Puas Apakah Mereka Termasuk Melakukan Perkara Baru Dalam Beribadah Mereka Bukan Melakukan Perkara Baru Mereka Dalam Maksiat Kepada Pemerintah Dalam Hal yang Ma'ruf Dalam Hal yang Ma'ruf Kita Kan Diperintahkan Di dalam Al-Quran Untuk taat Kepada Pemerintah Kata Kata Wahai Orang-orang Yang Beriman Taatlah Kepada Allah Taatlah Kepada Rasul Dan Orang-orang Yang Berkuasa Atas Kalian Pemerintah Kalian Menyelisi Pemerintah Adalah Masyid Dalam Hal Ma'ruf Dalam Hal Yang Bukan Dosa Dan itu Perintah Quran Juga Perintah Hadis Nabi S.A.W. Iya Orang-orang Seperti itu Adalah Ma'asyid Apakah Bida'ah Bisa Masuk ke Bida'ah Seperti Bida'ah Kewarid Mereka Keluar Dari Pemerintah Iya Yang Sa' Dianggap Bida'ah Kewarid Keluar Dari Pemerintah Ketaatan Kepadanya Saya ada Pertanyaan Ajarah Tidak ada Pertanyaan Tidak hari ini Ada Pertanyaan Informasi Berarti Bukan Pertanyaan Ada Bajingan Tengik Bajingan Tengik Puasa Sama Akhir Jadi Tiga kali Tiga Bahari Iya Oh itu kan Satu bulan Oh kan Satu kan Sepuluh Nilainya Mungkin Jadi Kalau dia Sengaja Pak Bisa Kafir Masalahnya Rukun Islam Ini Puasa Di Buana Ramadan Kalau dia Tinggalkan Dengan Sengaja Bukan Karena Malas Atau Iya Apa Dari alasan Alasan Yang Bukan Karena Sengaja Kalau dia Sengaja Itu Dia hanya Meyakini Bahwa kuasa Itu yang Wajib Baginya Hanya Tiga hari 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 pertama Hari Hari ke 15 Dan Hari ke Terakhir 29 Atau 30 Dia memang Bilang begitu Sengaja Keluar dari Islam Orang seperti itu Iya Sama 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 Juga Kalau Sengaja Kan Kafir Kalau Karena Malas Dosa Besar Walaupun Ada Juga Dari Para Ulama Mengatakan Kafir Silahkan Masalah Nasar Kalau Perkara Kuasa Sunnah Yang Masyarakat Tau Kaitannya Dengan Nasar Apakah Misal Kalau Saya Bernasar Parlah Dua Hari Saya Lakukan Di Senin Kamis Saja Apakah Itu Bisa Karena Saya Beranggapan Kalau Saya Berpuasa Di Lain Waktu Senin Kamis Orang Orang Alam Di Sekitar Kita Beranggapan Puasa Aku Bukan Senin Kamis Tergantung Nadar Tapa Salim Nadar Itu Kan Ada Dua Ada Nadar Mutlak Mutlak Itu Kita Bernadar Kalau Saya Begini Saya Akan Puasa Mutlak Tanpa Kita Ikat Dengan Harinya Maka Boleh Kita Hanya Senin Saja Atau Dan Kamis Saja Kalau Kita Mau Koyat Kita Ikat Dengan Hari Atau Waktu Harus Kita Sesuai Dengan Harinya Misalnya Pak Salim Bilang Kalau Saya Menikah Tahun Ini Masya Allah Sudah Mau Sekalin Kayak Ini Dia Belum Bilang Kalau Saya Menikah Tahun Ini Saya Akan Berpuasa Pas Hari Pertama Setelah Malam Pertama Berarti Kan Ini Kita Ikat Dengan Harinya Akad Hari Ini Malam Ini Malam Pertama Besok Puasa Hari Apapun Wajib Walaupun Bukan Hari Senin Kecuali Kita Menikah Hari Ahad Ya Sudah Hari Senin Pas Jadi Itu Ya Mutlak Atau Mokoknya Sama Dengan Kalau Bilangan Ada Angkanya Enggak Atau Tidak Misalnya Kalau Saya Begini Saya Akan Bersedekah Tanpa Angka Sedekanya Boleh Antung Kasih Saja Satu Bungkus Nasi Sudah Dianggap Melakukan Apa Menanggar Kalau Bilang Kalau Saya Begini Saya Akan Ya Bersedekah Satu Ekor Sapi Harus Satu Sapi Sama Semua Begitu Kalau Tidak Mampu Tinggal Bayar Kaparo Sumpah Kasih Makan 10 orang Miskin Atau Beli Pakaian 10 orang Miskin Atau Berpuasa Lagi Tiga Hari Berturut Turut Bayar Kaparo Sumpah Atau Kaparo Nadar Alhamdulillah Walhalam Silahkan Surah Yunus Hmm 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 Baik Masya Allah Jadi Surah Yunus Ayat 5 Dikatakan Dia Allah Yang Menjadikan Matahari Ini Dia Punya Cahaya Yang Terang Iya Dan Panas Wal Komar Nuro Kalau Bulan Memiliki Cahaya Saja Tidak Panas Wa Qaddaruhu Manazila Wa Qaddaruhu Manazila Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Iya Telah Menentukan Manazilnya Tempat Tempatnya Kalau Bulan Sabit Dimana Hari Kedua Dimana Sudah Tentukan Tempatnya Ketika Ketika Dia Naik Itu Lita Alamu Adada Sinin Wal Hisab Supaya Kalian Menyetahui Bilangan Tahun Dan Perhitungan Waktu Dan Perhitungan Waktu Jadi Disini Disini Ada Disebutkan Apa Kata Hisab Supaya Kalian Tau Ya Supaya Kalian Tau Hisab Iya Pertama Kita Baca Tafsir Ibn Kathir Rahman Allah Apa Maksudnya Kita Tau Hisab Dari Matahari Dan Bulan Itu Dulu Apa Maksudnya Kita Akan Tau Hitungan Dengan Adanya Matahari Dan Bulan Kata Al-Imam Ibn Kathir Rahman Allah Ketika Menyebutkan Ayat Ini Kata Belum Rahman Allah Ini Tafsir Ibn Kathir Saya Buka Maksudnya Dengan Matahari Kita Tau Hari Kita Tau Hari Terbit Matahari Sudah Terbenam Oh Sudah Lewat Lagi Satu Hari Kita Tau Hari Dengan Matahari Wabisair Komar Tau Rahu Suhur Wal Awam Dan Dengan Perjalanannya Bulan Hari Pertama Disini Hari Kedua Disini Sampai Nanti Kelima Belas Penuh Kemudian Kurang 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 Sampai Habis Itu Kita Bisa Mengetahui Bulan Dan Tahun Kita Bisa Mengetahui Bulan Dan Tahun Sekarang Apakah Ada disini Dibilang Kamu Hisap Ini Kan Allah Katakan Lita Alam Adada Sinina Wal Hisap Supaya Kalian Mengetahui Tahun Dan Hisap Hisap Maksudnya Hari Perharinya Karena Dengan Bulan Antum Tau Tahun Dengan Matahari Antum Tau Hari Itu Maksudnya Itu Maksudnya Bukan Untuk Menunjukkan Bolehnya Apa Arti Kita Melihatnya Kita Tau Hari Kita Melihatnya Kita Tau Tahun Bukan Kita Menghisapnya Itu Pemahaman Pertama Jadi Mereka Masukkan Masalah Hisap Karena Ada Kalimat Hisapnya Bukan Salah Paham Tidak ada Ulama Tafsir Semua Ulama Tafsir Tidak ada Menafsirkan Seperti yang Mereka Tafsirkan Itu kan Hanya Cocok Logis Saja Ada Pemahaman Yang Dia Bangun Cari Ayat Yang Ada Kelimatnya Itu kan Masalah Ini Bulan Sama Dengan Matahari Kalau Begitu Kenapa Kamu Tidak Hitung Matahari Kan Begitu Sama Untuk Apa Supaya Kita Tau Hari Kita Tau Malam Kita Malam Bukan Untuk Menentukan Bahwa Ini Sudah Ada Ada Masalah Berpuasa Bukan Ini Yang Kita Tau Bukan Matahari Dan Tau Siang Dan Malam Tapi Melihat Ini Penyebutan Ini Perkataan Al-Imam Ibn Katir Rahmahallahu Ta'ala Mengenai Tadi Itu Ayat Dia Bantah Siapa Menyaksikan Diantara Kalian Bulan Maka Hendaklah Kalian Berpuasa Kata Sahida Katanya Sahida Katanya Itu Kan Harus Dengan Lihat Mata Kepala Tapi Bisa Juga Dengan Keyakinan Seperti Man Sahida La Ilaha Ilallah Hanya Dengan Keyakinan Pertama Salah Sekali Orang Hanya Meyakini Allah Yang Disembah Tanpa Diucapkan Itu Tidak Dianggap Bersyahadat Karena Syarat Orang Dianggap Syahadat Itu Dia Yakini Dengan Hati Ucapkan Dengan Mulut Diamalkan Dengan Anggota Badannya Iya Kan Sekarang Berarti Dia Berpendapat Cukup Dia Yakini Sudah Masuk Islam Salah Salah Begini kita Bilang Ayat Bilang Syahidah Anggaplah Kita bisa Bawa Ke situ Tapi Ada Namanya Hadith Hadith Itu Kan Allah Turunkan Wahyukan Kepada Nabi Untuk Menjelaskan Quran Apa Penjelasan Nabi Terkait Dengan Taman Syahidah Anggaplah Kata Syahidah Cukup Dengan Hati Tapi Apa Lafat Nabi Apa Lafat Nabi Tadi Itu Kalau Kalian Melihatnya Dengan Mata Kepala Kalian Kan Bukan Syahidah Nabi Tidak Bila Syahid Tumuh Bukan Nabi Pakai Kata Apa Ro' Tumuhu Dan Kata Ro'a Kalau Dia Kalau Dia Butuh Pada Satu Makul Itu Maksudnya Melihat Dengan Mata Kepala Kalau Dia Butuh Dua Makul Melihat Dengan Mata Hati Hantu Bilang Ro'a Itu Zaidan Gonian Ini Artinya Makananya Saya Yakin Zaid Kaya Kalau Dua Butuh Butuh Dua Makul Tapi Masalahnya Orang Berkata Seperti Itu Susah Juga Saya Mau Jelaskan Ini Siapa Tau Dia Tau Nahu Tau Bahasa Arab Ini Masalah Ini Kata Ro'a Kalau Butuh Dua Makul Dua Objek Maka Maknanya Yakin Kalau Cuman Punya Satu Objek Maknanya Melihat Dengan Mata Kepala Nah Sekarang Kita Lihat Lapat Hadis Ini Pasumu Kalau Kalian Melihat Satu Saja Objek Berarti Dia Apa Maknanya Melihat Dengan Mata Kepala Itu Maknanya Anggaplah Ayat Bisa Diarahkan Kesitu Dengan Subhat Pendapat Yang Kalian Pegang Tapi Ini Kan Nabi Gimana Apa Yang Harus Kalian Lakukan Kan Susah Makanya Nabi Yang Di Awal Tadi Kalau Orang Beriman Kepada Nabi Lebih Mendahulukan Nabi Daripada Semuanya Mau Pimpinan Atau Apapun Pasti Seorang Terima Yang Ini Saja Nabi Bilang Melihat Kita Lihat Semua Dalil Yang Mereka Pakai Dalam Dalil Itu Bisa Dipakai Untuk Membantanya Karena Memang Tidak Ada Ayat Tadi Itu Di Surat Yang Disebutkan Tadi Itu Surat Apa Tadi Surat Yunus Ayat Lima Itu Bukan Tentang Puasa Kenapa Kita Berdalil Dengan Ayat Yang Umum Untuk Berpuasa Seharusnya Kan Kita Berdalil Dengan Ayat Apa Untuk Puasa Jangan Jauh Jauh Di Yunus Itu Kan Ayat Tentang Puasa Di Al-Bakoroh Iya kan Yang duluan Kita Dapat Di Quran Yang duluan Kita Dapat Di Quran Di Surah Al-Bakoroh Itu Pas Pas Ayat Setelah Ya Ayuh Alladina Aman Kutiba Alaikum Siam Kama Kutiba Ala Ladina Min Koblik La Allakum Tatakun Itu Satu Semua Susah Tapi Itu Tadi Susah Apalagi Dalilnya Itu Juruat Kalau ada Lagi Keluarkan Lagi Baik Supaya Sekalian Sama dengan Pendapat Orang Juruat Sumpah Jatah Mopo Apa Apa Itu Pak Ada Allah Masalah Sama Iya Iya Kan Dia Yakin Misalnya Namanya Orang Beriman Itu Pak Harus Yakini Dengan Hati Ucapkan Dengan Mulut Amalkan Dengan Anggota Badan Kalau Kurang Ini Tidak Dikatakan Beriman Bahaya Juga Itu Pak Oh Iya Baik Baik Alhamdulillah Alhamdulillah Kita Cukupkan Insyaallah Kita Lanjut Lagi Di Pekan Yang Datang Tentang Masih Puasa Ini Masih Lama Subhanak Alhamdulillah Assalamualaikum Rahmatullahi Berkat